Sejumlah warga dari desa Dharma, Kradenan, Ajibarang, Banyumas dan dari luar desa ini turun ke Sungai Tajum sejak beberapa pekan terakhir. Aliran Sungai Tajum pada musim kemarau tidak besar seperti biasanya dan menarik perhatian warga untuk menambang biji emas di aliran sungai. Bahkan beberapa hari terakhir ini, jumlah penambang terus bertambah menyusul kabar jika di lokasi ini banyak tersimpan kandungan emasnya. Proses penambangan emas tradisional ini dilakukan warga menggunakan alat penyaring pasir sederhana dan jolang yang mirip kuali dari kayu. Proses penambangan emas seperti ini hanya bisa dilakukan musim kemarau di saat air sungai Tajum surut dan tidak perlu menggunakan alat modern. Para penambang emas dadakan ini mampu mendapatkan 1 hingga 3 gram biji emas dalam satu hari. Biji emas kemudian dijual kepada pembeli dengan harga sekitar 580 ribu rupiah per gramnya. Tinggal nyari hasilnya, baru ketemu kelihatan hasilnya. Itu diapain waktu itu? Itu kan baru dijolang dulu. Sementara itu, aktivitas penambangan emas dadakan ini sangat membantu warga penyumas di tengah wabah pandemi COVID-19. Karena sebagian besar warga yang terkena dampak lesunya ekonomi, mampu mendapat penghasilan dari menambang biji emas. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, Ainews melaporkan.